Dan usai sholat id, hari ini sebagian umat muslim juga langsung melakukan potong kurban. Ada Agi Kurnia Sandi yang memantau langsung pelaksanaan potong kurban di kawasan Tebet, Jakarta. Agi, bagaimana teknis pembagian daging kurban di sana? Silvi dan juga saudara, selain melakukan atau melaksanakan sholat idul adha 1443 Hijri, di Mesir Jami Al-Huda Tebet, Jakarta Selatan juga menggelar penyembelian hewan kurban. Ada 16 ekor sapi dan juga 18 ekor kambing yang hari ini disembeli, yang tadi telah dilakukan setiap pagi sampai dengan siang hari ini. Untuk teknis pembagian daging kurban itu sendiri, ini disampaikan oleh pihak panitia bahwa nantinya akan dilakukan secara kolektif menggunakan kupon. Jadi panitia sudah menunjuk ada 50 koordinator, 50 koordinator inilah yang nantinya akan menukarkan kupon menjadi beberapa kemasan daging kurban yang nantinya akan dibagikan kepada warga yang telah beri data dan juga berhak untuk mendapatkan daging kurban. Sehingga warga yang mendapatkan daging kurban ini tidak perlu datang ke tempat penyembelian ataupun mengantre, sehingga nantinya akan diantarkan langsung oleh para koordinator. Selain itu tercatat juga ada 1.750 penerima daging kurban yang telah dicatat oleh panitia untuk mendapatkan daging kurban yang berada di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Kemudian juga karena ini adanya penyakit mulut dan juga kuku, sehingga ini memastikan oleh panitia bahwa hewan kurban yang saat ini disembeli ini dalam keadaan sehat dan juga tidak berpenyakit. Bahkan juga tadi kami lihat, Sylvie dan juga saudara, bahwa di lokasi penyembelian ini ada 2 petugas yakni dari Dinas Kesehatan dan juga Dinas Peternakan untuk melihat bagaimana kondisi dari hewan kurban sebelum disembeli sampai dengan telah dipotong menjadi beberapa bagian, sehingga dipastikan agar daging kurban yang nantinya akan diberikan kepada warga sekitar ini dipastikan aman dan juga sehat untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Kemudian juga yang menjadi perhatian di pembagian hewan kurban di tempat saya melakukan ini, Sylvie dan juga saudara, bahwa ini menggunakan kemasan tanpa kantong plastik, ini menggunakan anyaman ataupun beset begitu, sehingga ini mendukung program ramah lingkungan yang ditatang oleh pemerintah TKI Jakarta. Demikian Sylvie kembali dari studio. Baik, kita harapkan pembagian daging kurban hari ini berjalan dengan lancar. Terima kasih.